Bukayo Saka sempat mengungkapkan bahwa dia meminta wasit untuk melindunginya dalam laga pekan ke-30 Liga Inggris antara Arsenal dan Aston Villa Stadion Villa Park. Dalam pertandingan yang digelar pada tanggal 19 Maret 2022 itu, Bukayo Saka mencetak gol untuk kemenangan 1-0 Arsenal atas Aston Villa. Usai pertandingan, Bukayo Saka mengatakan dia berharap mendapat perlindungan dari wasit setelah beberapa kali menjadi sasaran pelanggaran tim tuan rumah. Saya bukannya komplain ke wasit, tetapi ingin memberitahu dia kalau saya kerap berlari melewati lawan, kata Saka, dikutip bolasport.com dari Mirror Sports. Komentar Saka itu ditanggapi oleh pelatih Aston Villa, Stephen Gerrard. Stephen Gerrard menilai bahwa Saka seharusnya tidak perlu meminta wasit melindunginya lantaran pelanggaran oleh lawan adalah hal biasa. Dia pemain yang bagus dan berbakat, saya kagum sekali dengan Saka. Namun, dia tidak bisa memprotes soal pelanggaran lawan, itu hal biasa dalam sepak bola, tutur Gerrard. Sepak bola bukan olahraga tanpa kontak fisik, tackle dan sentuhan fisik, serta agresi itu boleh, selama masih adil, ujarnya lagi. Legenda Arsenal, Emmanuel Petit, sependapat dengan Gerrard dan mengeklaim Saka harus terbiasa dengan sisi fisik sepak bola Liga Inggris. Meski demikian, Petit juga mengaku dapat mengerti dengan kekhawatiran Saka. Bukayo Saka telah menjadi target bagi tim Liga Inggris, tetapi Stephen Gerrard benar untuk mengatakan membiasakannya, kata Petit, dikutip bolasport.com dari Express. Bukayo Saka telah menjadi target besar bagi lawan dan inilah mengapa lawan menghabiskan waktu untuk mengawasinya, karena dia berbahaya. Namun, ini adalah Liga Inggris dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu, ucap pria yang mempersembahkan 4 gelar untuk Arsenal ini. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter.